Intro Oke sebelum kita lanjut subscribe sekarang Like, Comment, dan Share Selamat menonton Serial Tiara Cinta di ANTV akan mulai tayang pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat Serial ini dibintangi cita-cita tayang berperan sebagai Putri Duyung yang bernama Tiara ANTV bersama Verona Fixers menghadirkan serial lokal terbaru bernuansa romantis dengan perbedaan dunia antara Putri Duyung dengan manusia Lantas, bagaimana ceritanya? Serial Tiara Cinta menceritakan tentang kisah cinta beda dunia antara Putri Duyung dengan manusia Diawali dengan seorang wanita bernama Wiwin diperankan oleh Kina Ryoshi yang melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan Duyung Anak itu diberi nama Tiara diperankan oleh Cita Citata Tiara yang merupakan setengah Duyung menjadi simbol malapetaka yang menghadirkan bencana besar di tempat tinggalnya Suatu ketika bencana tsunami menyerang kediaman Tiara, sehingga dia terbawa ombak ke laut Beruntung, Tiara berhasil diselamatkan oleh seekor Duyung yang bernama Irena Tiara kemudian dibesarkan dan diajarkan nilai kehidupan oleh Irena Beberapa tahun kemudian, Tiara dan juga Irena menghadapi masalah besar Sekelompok nelayan coba menangkap mereka untuk dikuru Mereka kemudian berhasil menyerang Tiara dan mengurungnya Tiara yang tertangkap kemudian mencoba untuk berteriak minta tolong Beruntung, dia berhasil diselamatkan oleh Pano diperankan Brian McKenzie Yang saat itu kebetulan sedang mengunjungi kediaman neneknya Usai berhasil diselamatkan, Pano kemudian mengajarkan Tiara Bagaimana cara bertahan hidup dari sudut pandang manusia Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama-sama Tanpa diduga mereka menjadi dekat dan tumbuh benih-benih asmara Sayangnya, Pano harus kembali ke Jakarta dan meninggalkan Tiara sendiri Dalam perjalanan pulang ke Jakarta Kapal Pano mengalami kerusakan Kapal itu pun tenggelam Melihat hal tersebut, Tiara dengan sigap menyelamatkan Pano Sayangnya, Pano sudah tidak sadarkan diri karena menelan banyak air laut saat tenggelam Tiara yang merupakan duyung memberikan napas buatan agar nyawa Pano bisa terselamatkan Tetapi, hal tersebut membuat Pano melupakan semua kenangan mereka berdua Sepuluh tahun berlalu, tetapi Tiara tetap merindukan sosok Pano Dia kemudian memiliki rencana dan memutuskan untuk mencari Pano ke Jakarta Namun sayang, Tiara menemukan Pano dalam keadaan tidak memiliki ingatan sama sekali dengan Tiara Bahkan, dia juga telah memiliki pasangan yang bernama Friska Lantas, bagaimana kelanjutan kisah Pano dengan Tiara? Jangan lupa saksikan langsung pada hari ini, tanggal 24 Mei 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat Serial Tiara Cinta diperankan oleh sejumlah artis ternama Indonesia Cita-Cita Tata berperan sebagai Tiara yang merupakan Putri Diu Sedangkan Brian McKenzie sebagai Pano Erlina Sutansyah berperan sebagai Friska Dan tidak lupa juga artis yang sudah sering tampil di pentas persinetronan Yaitu Kinar Yosi yang berperan sebagai Wiwin, ibu dari Tiara Ada juga artis Asasara sebagai Fina dan juga Romy Sulastio berperan sebagai Adrian Sedangkan wanita cantik dengan sebutan Uli yaitu Juliana Moetar berperan sebagai Irena Bagi kalian yang penasaran dengan kisah Cinta Tiara dengan Pano Jangan lupa saksikan serial lokal terbaru, Tiara Cinta yang tayang hari ini Tanggal 24 Mei 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!